Hai assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan menunjukkan cara membuat bila lampu mati hanya menggunakan baterai satu setengah volt bisa bertahan sampai 10 jam casingnya saya menggunakan bekas jam dinding agar pas dengan baterainya dan bekas charger tentunya semua komponen yang digunakan cukup dengan komponen bekas charger Oke saya pasang bautnya dahulu 3 watt lalu saya pasang baterainya jangan sampai terbalik kalian lihat sudah menyala saya menggunakan baterai paling murah dapat bertahan sampai 8 jam bisa kalian coba bagaimana cara membuatnya simak klik jangan sampai terlewat nanti gagal sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara nge-subscribe bila kalian ingin belangan secara gratis klik yang belum mengonceng oke karena saya punya casing jam untuk tempat baterai maka saya gunakan ini sekali lagi hanya dengan menggunakan baterai tipe ini dan kalian siapkan charger yang sudah tidak terpakai karena komponennya yang yang digunakan menurut pengalaman tidak pernah rusak apa saja yang dibutuhkan kita lihat nanti dan ingat dengan baterai ini dapat bertahan hingga 8 jam oke komponen yang dibutuhkan trafonya transistornya dan resistor yang mendekati antara 20 Ohm sampai 100 Ohm dan kapasitor kalian gunakan yang ada saja oke saya lepas satu persatu pertama trafonya lalu transistornya disini tipe yang didapat kalau nggak salah ini C945 tergantung chargernya kadang 9014 ya benar ini C945 dan kapasitornya kalian ambil yang nilainya paling besar jadi ini 470 mikro 16 volt lalu resistornya tapi nanti saja oke pertama kita cek trafonya masih bagus atau tidak ya masih bagus kemudian saya cek transistornya transistor yang digunakan untuk ini justru belum pernah saya temukan rusak yang sering rusak justru transistor yang tidak kita perlukan seperti ini masih bagus dan kapasitornya dan resistornya nanti saja Oke saya langsung rangkai saja untuk yang awam agar kalian mengerti juga perhatikan saja karena bentuk trafo bekas charger hampir sama semuanya pertama saya solder lidetan untuk ke lampu balt 220 volt AC kemudian saya akan pasang transistornya transistor yang saya dapat tipenya disini C945 atau biasa juga 9014 yang jelas harus NPN dan untuk tipe ini urutan kakinya EBC dan saya akan pasang disini ini kolektor dan ini basis dalam pemasangan ini benar-benar jangan sampai salah sepertinya panjang kakinya cukup saya solder kaki kolektornya dan saya solder kaki basisnya untuk kaki basisnya ini salah harus jadi hubungan kelilitan sampingnya saya juga baru tahu pada saat masang resistor kemudian kapasitor kaki positif dahulu lalu kaki negatif kapasitor ke kaki emitter transistor untuk mudahnya saya pasang kabel negatif baterai ke emitter dan kabel positif baterai ke positif kapasitor karena dalam membuat video ini saya sekalian mencoba dengan resistor yang ada tentunya jadi saya dapat pada charger bekas ini ketiga resistor ini bila digabung secara seri mendapatkan nilai sekitar 20 Ohm karena untuk rangkaian ini kita membutuhkan resistor antara 100 Ohm sampai 20 Ohm bila gagal akan saya pasang secara paralel resistor yang saya dapat 470 Ohm dengan 330 Ohm dengan tujuan mendekati nilai 100 Ohm oke saya coba saja oke saya coba yang seri saja dahulu jadi ketiga resistor saya gabung secara seri dengan harapan mendapatkan nilai mendekati 20 Ohm Hai dan pada saat saya ingin memasang resistor saya baru tahu pemasangan basis transistornya salah saya rubah dahulu kalian batikan bila salah pasti gagal jadi basis transistor dipasang di paling ujung lilitan kolektor tetap sama seperti sebelumnya kemudian saya pasang resistornya saya pasang disini saya solder dan satunya lagi saya pasang di positif selesai oke kita coba dahulu hasilnya kalau bisa baru dilapikan saya coba ya hidup bila kalian mencoba langsung cek apakah transistornya panas saya coba nyalakan sebentar walaupun kalian mencoba tidak menyala wajib kalian cek suhu transistornya bila panas yakin masih ada yang salah dalam penempatan kaki-kakinya oke saya cek dahulu sepertinya hangat pun tidak ya rupanya mantap akan saya rapikan dahulu setelah rapi seperti ini saya coba lagi hidup mantap bukan saya lepas bila dipegang tidak masalah seperti digigit semut kaget sedikit tapi saya tidak mau mengulang bila kalian mencoba pasti tidak menyesal ini menurut saya benar-benar irit dengan baterai baru bisa bertahan hingga 8 jam sampai 10 jam oke agar tidak salah saya gambar ulang karena gambar awal saya ada yang sedikit kesalahan trafonya saya gambar dan transistor yang didapat di charger ini tipenya C945 ini NPN kaki-kakinya seperti ini saya gambar hubungan ke bab dahulu transistornya ini kolektor basisnya ke sini dan emitternya saya gambar gini saja lalu kapasitara saya dapat 470 mikro 16 volt dan R yang ada 10 ohm 5 ohm dan 1 ohm jadi saya pasang seri dengan nilai mendekati 20 ohm dipasang disini ke positif lalu ini negatif baterai dan positif baterai ini 1,5 volt oke tidak ada yang salah oke sekian keterangan mengenai ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kemudian